Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allah telah memutuskan bahwa wujud yang zahir ini menjadi batin yang fisik ini harus menjadi non-fisik maka tidak bisa tidak sendi-sendinya tiang-tiangnya harus roboh dulu memang dengan sengaja supaya kita selalu sadar dalam kehidupan ini di tengah-tengah kita sedang menikmati hidup dunia ini Allah turunkan musibah turunkan cobaan dengan penyakit segala macam supaya kita terjaga kembali tersadar jangan lengah kita menikmati dunia ini di jalan tol juga sama itu dikasih benjolan-benjolan setelah sekian ratus kilometer untuk membangunkan supir supaya jangan ngantuk iya dia terbangun lagi itu perlu maka sekali-kali perlu sakit mata perlu gatel perlu lara untung perlu sekali-kali motornya yang jungkal setelah kita mencapai tingkat kerohanian semacam itu nanti di penghujungnya kita harus mampu merubah alam zahir ini menjadi alam batin untuk itu sendi-sendi kehidupan kenyamanan kemewahan pangkat jabatan pengaruh dibawa harta dan sebagainya harus dihancurkan seluruhnya wahya ma yastaqillu bihi wujuduhu fil'adah yaitu sesuatu yang wujudnya menjadi independen fil'adah menurut kebiasaan wahya huna isti'aratun ala hadmi wujudihi ini adalah isti'arah maksudnya bukan alamnya yang dihancurkan tapi dirimu yang dihancurkan itu jadi bukan gedungnya dirubahkan bukan jembatannya dihancurkan tapi ketergantungan hatimu dengan materi-materi itu harus dihabisi semua yaitu menghancurkan dirinya wujudnya itu wa tabdilihi dan dirubah fi khalkin akhar menjadi makhluk yang lain menjadi makhluk rohani sementara ini kamu baru sebagai makhluk jasadi belum menjadi makhluk rohani atau juga menurut saya rohaninya mah ada diselipkan di dalam jasadmu itu terselubung terbungkus saking rapetnya sampai lunglay sampai tidak berdaya rohanimu itu dalam keadaan tidak berdaya kalaupun tidak mati kutu tetapi sudah tidak berdaya sudah tidak saya memberikan perlawanan tidak bisa memberikan adfis sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk kondisi seperti itu Allah berfirman ini adalah tafsir al-sufi nanti pada satu hari langit kamu dan bumi kamu akan berubah bukan langit yang sekarang bukan bumi yang sekarang saya katakan lagi harapan-harapanmu nanti akan berubah menjadi harapan yang berbeda dengan harapan-harapanmu yang sekarang nanti akan muncul cita-citamu yang baru bukan cita-citamu yang sekarang karena cita-citamu sekarang tidak lebih punya duit banyak punya istri banyak mobil bagus rumah bagus kan gitu punya pangkat punya jabatan punya pengaruh nah sekarang kamu ini masih dalam bentuk makhluk materi bagaimana bisa berubah menjadi makhluk spirit sehingga nanti cita-citanya berbeda kesenangannya berbeda ya kan menjadi alam yang berbeda langitnya bukan langit yang sekarang bumi pun bukan bumi yang sekarang anda sudah hidup di alam yang lain pada dimensi yang berbeda nanti anda akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang tak terhingga yang tidak mungkin bisa terbayangkan oleh fikiran siapapun dan tidak ada seorang mat satu mata pun yang pernah melihatnya dan tidak ada satu telinga pun yang pernah mendengarnya dan tidak bisa dibayangkan oleh siapapun jadi kita kembali ketika surga pun ditawarkan oleh Allah adalah ditawarkan untuk orang-orang awam itu yang hidupnya secara materi yang belum pernah tersentuh oleh manusia ataupun jin seperti mutiara yang tersimpan di kaca yang kemilau itu kan fisik kamu yang mengharapkan ketika kamu sudah menjadi mahluk ruhani tidak ada artinya itu semuanya ketika anda sudah menjadi mahluk ruhani kerohanianmu jauh lebih tinggi dari malekat atas dasar itulah malekat mahluk ruhani pun disuruh bersujud kepada rohanimu itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati